Halo Sobat, kembali lagi bersama armada militer. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengungkap kemungkinan Turki bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama membuat rudal jelajah anti kapal di dalam negeri. Jadi, usut punya usut, dibocorkan jika Indonesia akan membangun rudal anti kapal secara lokal dengan bantuan dari Turki. Nah, Sobat sekalian, kerjasama itu, diakini merupakan bagian dari pembelian rudal Atmaka, buatan perusahaan roket San Turki, yang memodernisasi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Jadi, lebih tepatnya, Indonesia akan mendapat transfer teknologi rudal dari Turki. Sementara itu, diketahui transfer teknologi dari pembelian rudal Atmaka tersebut, akan digunakan Indonesia untuk membangun rudal nasionalnya sendiri. Meski demikian, belum diketahui perusahaan-perusahaan BUMN manakah, yang nantinya akan terlibat dalam pembangunan rudal nasional tersebut. Hal ini, dikarenakan kini kerjasama dengan Turki tersebut masih terus dinegosiasikan lebih lanjut. Sobat sekalian, seperti diketahui, jika Indonesia sendiri telah mengakuisisi 45 unit rudal Atmaka, dan di masa depan akan menambah hingga lebih dari 300 unit. Jadi, wajar jika pembelian sebanyak itu disertai dengan transfer teknologi yang besar pula. Adapun, disebutkan jika rudal Atmaka mempunyai kemampuan yang baik, di mana ia sekelas dengan rudal harpun buatan Amerika, dan eksoset buatan Perancis. Selain itu, jika berhasil mengembangkan rudal nasional secara lokal, tentu ini akan dapat memutus ketergantungan Indonesia akan impor rudal anti kapal. Dan yang terpenting, rudal nasional ini akan menjadi langkah awal bagi Indonesia, untuk dapat belajar serta membangun rudal berkemampuan jelajah yang lebih jauh di masa depan. Sobat sekalian, sebelumnya, Indonesia sendiri diketahui juga sudah memiliki program pengembangan rudal nasional, yang dinamakan sebagai Rudal RN01SS. Bisa jadi, proyek rudal nasional inilah yang akan dijalankan, dengan bekerjasama dengan Turki, sebagai bagian dari transfer teknologi rudal Atmaka. Namun, meski demikian itu masih sebatas asumsi saja, mengingat pengembangan rudal RN01SS yang hingga kini tidak ada kemajuan sama sekali. Sobat sekalian, PT PAL akan memasangkan rudal Atmaka, di beberapa kapal perang, di antaranya untuk Parhim kelas, Fatahilah kelas, dan FPB 57 kelas. TNI AL, akan menjadi pengguna asing pertama, produk rudal jelajah anti kapal buatan dalam negeri Turki itu. Rudal Atmaka sendiri, memiliki jangkauan jelajah sekitar 250 km, dan kecepatan maksimum 0,85 mah. Sobat sekalian, rudal Atmaka, dipandu menggunakan sistem panduan inersian navigation system, dan GPS, serta barometrik altimeter. Rudal ini, disokong mesin mikroturbo engine Safran TR40, buatan Perancis. Sedangkan, bobot rudal ini mencapai 800 kg, dan sudah termasuk dengan berat hulu ledak 250 kg, high explosive penetrating. Nah, selain itu, rudal Atmaka punya panjang 5,2 meter, diameter 350 mm, dan lebar wingspan 1,4 meter. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.